Pembahasan RU Pemilu masih belum mencapai kata sepakat dalam penentuan persentase ambang batas pencalonan presiden. Perdebatan presidensial threshold mengurucut kepada tiga pilihan. Pilihan pertama datang dari pemerintah, PDIP, Nasdem, Golkar, dan PKS, yang ingin mempertahankan ambang batas pencalonan presiden pada rasio 20-25%. Sementara itu PKB berupaya ambil jalan tengah dengan usulan 5%. Dan pilihan ketiga yang diamini sebagian besar fraksi mendukung presidensial threshold 0%. Perdebatan antar fraksi membuat pengesahan RUU Pemilu terbunda. Hal ini mungkin saja akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Tapi perdebatan tersebut takdir apakah threshold di presidensial threshold ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Tetapi kalau ini misalkan tersandrah karena ingin mencapai mufakat, kemudian ingin tidak ada puting, maka tahapan pemilu pasti terganggu. Seluruh partai politik memiliki hak yang sama di mata hukum dan konstitusi. Hal itu termasuk perihal pengajuan calon presiden untuk pemilihan presiden 2016. Namun rancangan undang-undang pemilu yang sedang dibahas di DPR masih tersandrah dengan tarik ulur kepentingan partai, terutama partai besar. Sekarang saja yang sudah 20% threshold, legitimasi masih dipertanyakan. Saya tidak kebayang apabila PT-nya 0%. Kalau pemilunya serentak tidak secara otomatis, presidensial threshold tidak perlu. Tidak ada lagi relevansinya untuk menerapkan tentang angka batas presidensial threshold ini. Perdebatan presidensial threshold yang tak kunjung selesai tidak lepas dari kepentingan partai besar untuk mempertahankan kekuasaan. Sayangnya, upaya ini justru dilakukan dengan mensiasati amanat konstitusi. Presidensial threshold itu bisa dirumuskan kalau itu harus ada. Kalau memang pelaksanaan pemilu itu dibisa-bisa seperti yang terjadi sampai dengan tahun 2014 yang lalu. Nah, dan itu sebenarnya ada manipulasi terhadap pasal 22E dari undang-undang dasar. Presidensial threshold itu sekali lagi saya mesti bilang secara tegas, tidak punya dasar konstitusi sama sekali. Tim Liputan MNC Media melaporkan.